perluasan program bantuan tunai untuk pedagang kaki lima, warung, dan layan di mana ini jumlah pesertanya diperkirakan dengan Juni 2022 dengan ketentuan PPN ditanggung pemerintah untuk rumah atau rumah susun, rumah tapak yang nilainya 2 miliar diberikan PPN DTP sebesar 50% dan diperhitungkan sejak awal kontrak dan diharapkan rumah itu bisa diselesaikan dalam waktu 9 bulan dan kemudian juga 25% DTP untuk harga jual antara 2 sampai dengan 5 miliar selanjutnya juga tadi Bapak Presiden telah menyetujui bahwa diberikan juga fasilitas tarif PPN BM yang ditanggung pemerintah ini khusus untuk sektor otomotif dengan harga penjualan di bawah 200 juta atau yang kita kenal sebagai LCGC BPN BMnya sekarang adalah 3% di mana di kuartal pertama diberikan fasilitas 0% artinya 3% ditanggung pemerintah di kuartal kedua itu 2% ditanggung pemerintah di kuartal ketiga adalah 1% ditanggung pemerintah dan di kuartal keempat bayar penuh yaitu sesuai dengan tarifnya yaitu 3% kemudian untuk otomotif antara harga 200 sampai 250 juta yang menarik tarif PPN BMnya 15% ini di Q1 diberikan 50% ditanggung pemerintah sehingga masyarakat membayar 7,5% dan di kuartal kedua sudah mulai membayar full di 15% selanjutnya juga Bapak Presiden menyetujui untuk frontloading bantos perluasan program bantuan tunai untuk pedagang kaki lima warung dan layan di mana ini jumlah pesertanya diperkirakan sebesar 2,76 juta orang 1 juta PKL dan pemilik warung dan 1,76 juta layan penduduk miskin ekstrim kesaran yang diberikan sebesar 600 ribu per penerima nah ini akan segera dilaksanakan dan juga Bapak Presiden setuju bahwa untuk perlindungan sosial akan dilakukan frontloading di 4 tahun pertama dan tadi seperti yang disampaikan Pak Menko Marinfest Bapak Presiden berkali-kali mengingatkan agar bila tidak ada yang penting untuk perjalanan luar negeri sebaiknya untuk tidak diadakan perjalanan luar negeri karena kita berdasarkan simulasi yang ada ini akan ada potensi kenaikan kasus Omicron dalam 1-2 bulan ke depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!